Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Albi Herbal Namun sebelum lanjutkan untuk menonton video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru Apakah sobat sekarang sedang memiliki jerawat di daerah kewanitaan? Tonton video ini sampai habis bagaimana tips menurunkan Dan jerawat-jerawat pada daerah kewanitaan Jerawat bisa terletak dimanapun pada tubuh manapun Salah satunya yaitu jerawat pada mimpi Lebih tepatnya sih di daerah pulpa Di bagian terluar dari kemaluan yang bisa dilihat oleh mata Kondisi ini adalah kondisi peradangan pada kulit Yang disebabkan oleh terjumpatnya kori-kori Oleh kelebihan minyak alami pada kulit Dan juga karena tertutup sel kulit mati dan pertumbuhan bakteri Nah peradangan kulit ini juga kemudian bisa membesar Dan menjadi gintil jerawat yang berisi nanah Dan jerawat ini juga bisa ditimbulkan karena perubahan hormon Ataupun stres berat Daerah genetikal memang merupakan area yang sensitif Dan mudah terkiritasi Misalnya nih sobat mencukur rambut kemaluan Hal ini bisa menyebabkan munculnya jerawat Karena infeksi yang terjadi pada polik rambut Jerawat bisa membesar jika berisi nanah Dan turut akan membesar selama beberapa hari Dan tidak disarankan untuk membesar atau memecahkan jerawat Karena akan menyebabkan infeksi yang lebih lagi Untuk mencegah terjadinya iritasi dan jerawat di kemaluan Jadi untuk menuju kembali maka inilah beberapa tipsnya Yang pertama hindari pakaian yang ketar Jadi untuk merawatnya sobat harus memakai pakaian yang longgar Misalnya pakai rok atau celana yang berlonggar dan tidak ketar Dari celana yang berperanggir atau berhasil Yang kedua pilih pakaian dengan bahan katun Jadi untuk merawat jerawat pada kemaluan Sobat bisa pilih pakaian dalam yang terbuat dari katun Karena pakaian yang terbuat dari katun Bisa menyerap string art dan akan menjaga kelembaban Dari daerah kewalitan tersebut Yang ketiga mengganti pakaian dalam secara terangur Minimalnya 2 kali sehari Nah untuk sobat yang punya kebiasaan jorok Tidak pernah mengganti pakaian dalam seharian Itu sekarang harus ditinggalkan Karena minimalnya itu untuk memakai pakaian dalam Atau mengganti pakaian dalam itu Minimal diganti selama sehari itu 2 kali Bagusnya sih setelah dirasa lembang atau basah Itu segera diganti saja Yang keempat Jaga selalu kelembaban Jadi setelah kelembaban kuat air kecil dan kuat air besar Pastikan daerah kewanitaan Kering dan juga tinggal lembab Jadi pastikan untuk mengelapnya Dengan tisu yang bersih Ataupun dengan handuk yang bersih Yang kelima Hindari menyentuh jerawat Nah menyentuh jerawat ini patut hindari Mau jerawat di daerah kodebat atau jerawat yang ada di wajah atau daerah kulit lain Karena tangan kita ini bisa menyebabkan infeksi yang lebih pada jerawat tersebut Yang keenam Hindari mandi dan berenang dengan air yang terlalu panas Yang ketujuh Hindari juga mandi dengan busa dan sabun yang mengandung kewangian Karena hal ini akan menghilangkan keseimbangan pH dari area kewanitaan tersebut Yang ke-8, hindari mencukur rambut kemaluan dalam keadaan kering Maksudnya dalam keadaan kulit kita kering Dan juga bisa tambahkan gel atau krim cukur khusus untuk rambut kemaluan Yang ke-9, jangan lupa untuk mengkonsumsir rospi Nah rospi ini terbuat dari bahan herbal alami Dapat membantu merawat dan menjaga daerah kewanitaan Tidak hanya memperbaiki dari luar Tapi juga bisa memperbaiki dari dalam Maka untuk mendapatkan rospi ini Bisa didapat di alami herbal 0823-1124-5000 Sekali lagi di 0823-1124-5000 Nah jika sobat punya tips lain untuk menjaga atau merawat jerawat pada daerah kewanitaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke semua sosial media yang sobat miliki Agar lebih banyak orang yang tahu bagaimana tips merawat jerawat pada daerah kemaluan Serta jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru Terima kasih, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton